Nona Aileen itu siapa bi? Tanya Queen. Kita jadi ke balkon atas yuk non, kita kesana aja ya dan biarkan membantu membersihkan kamar ini terlebih dahulu. Dimana Nona Aileen? Apa dia seumuran denganku? Dimana dia? Aku ingin bermain dengannya saja bi, tapi bibi kenapa memanggilnya Nona? Kan hanya aku yang anaknya Deddy disini, seharusnya tidak perlu dipanggil Nona bi, Aileen itu pasti anak bibi kan ya? Cepat panggilkan dia bi, aku ingin bermain dengannya. Ih kenapa dia tidak pernah menemuiku selama aku di mansion ini sih? Apa dia takut atau malu denganku? Bi Mina hanya diam dan tak tahu harus berkata apa saat ini karena memang tidak seharusnya ia mengungkit nama Aileen. Yang membuat gadis kecil itu penasaran. Apa dia sedang bersembunyi bi? Ayolah bi, panggilkan di Aileen. Aku hanya ingin bermain. Katakan padanya aku senang akhirnya aku memiliki teman di mansion ini. Dimana dia bi? Panggilkan dia bi. Dia pasti memiliki banyak boneka kan disini. Ah aku tidak sabar ingin bermain dengannya. Dan, para pembantu saling bertatapan saat melihat Queen yang begitu heboh ingin bermain bersama Aileen. Keduanya benar-benar terdiam saat ini meskipun Regan tidak melarang mereka untuk menyembunyikan fakta tentang Aileen. Tetapi, tetap saja melihat respon Queen yang membuat keduanya sangat yakin jika majikan mudanya itu tidak mengetahui apapun tentang Aileen. Itulah yang membuat keduanya dia membisu. Tidak tahu harus mengatakan apa saat ini. Queen beringsut turun dari kasur menuju sebuah lemari kaca yang berada di dalam kamar tersebut. Nonat Queen, ayo ikut Bibi. Bibi ingin menunjukkan pemandangan indah dari balkon atas. Queen hanya diam dan menatap tajam sebuah foto yang berada di dalam lemari kaca tersebut. Hei, tidak ada yang boleh mencium Daddy selain Queen. Dan kenapa Daddy membeluk perempuan itu sih? Daddy mencium perempuan lain? Ah, Daddy jahat. Mungkin nanti Queen akan bilang semuanya ke mama. Queen langsung melangkahkan kakinya dengan kesal keluar dari kamar lama Aileen. Bibi Minah pun langsung mengejar Queen. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Regan yang baru saja masuk ke dalam mansion itu pun langsung dibuat terkejut dengan keberadaan Queen yang berdiri tidak jauh dari pintu sambil menatap tajam ke arahnya. Jangan lupakan, tangan Queen yang dilipat di depan dada dengan bibir yang mengelucut sempurna. Regan langsung menatap bingung ke arah Bibi Minah yang kini masih menundukkan kepalanya. Apa yang terjadi kepadanya, Bibi? Tanya Regan. Maafkan saya, Tuan. Regan pun langsung menghampiri Queen. Ada apa, baby? Kenapa menatap Daddy seperti itu? Regan menyentuh pipi putrinya dan menatapnya dengan lembut. Ada apa dengan matamu? Apa kamu habis menangis? Daddy jahat. Hah? Kenapa kamu berbicara seperti itu? Memangnya apa yang Daddy lakukan sampai-sampai kamu mengatakan kalau Daddy itu jahat. Ikut Queen. Queen langsung berjalan begitu saja sementara Regan masih diam dengan kebingungannya. Sebenarnya ada apa sih, Bibi? Anu, itu Tuan. Daddy, cepat kemarilah, teriak Queen. Regan pun mau tidak mau langsung berjalan cepat menyusul Queen. Dirinya mendadak menghentikan langkahnya saat melihat Queen memasuki kamar Aileen sebelum satu kamar dengannya dulu. Regan tak berani melangkahkan kakinya masuk ke dalam. Ia hanya berdiri di ambang pintu. Sini masuk, Bibi. Tapi Queen pun masuk. Daddy, teriak Queen. Mendengar teriakan Queen yang membuat Regan langsung segera masuk mendekati putrinya. Dia siapa, Daddy? Kenapa dia mencium Daddy? Daddy juga mencium dia. Dan kenapa Daddy memeluknya? Tanya Queen. Regan terdiam menatap foto-foto dirinya dengan Aileen yang kini sedang ditunjuk oleh Queen. Queen tidak suka ya. Mama pasti akan sedih melihat foto ini. Dan Daddy, siapa itu Aileen? Regan langsung meraih kedua tangan putrinya. Dan dia menatap sendu wajah putrinya. Apa ini waktunya? Queen tahu semuanya. Gimana Regan? Daddy jawab Queen. Aileen itu anaknya Bikmina kan? Tapi kenapa Bikmina memanggilnya Nona? Dan seharusnya hanya Queen yang dipanggil seperti itu kan, Daddy? Dengarkan Daddy ya, Queen. Kamu pasti akan tidak percaya atau bingung. Tapi wanita itu adalah Aileen. Queen tidak mengerti, Daddy. Maksudnya yang memeluk Daddy di foto itu Aileen. Regan menganggukkan kepala itu. Iya, dia bernama Aileen. Kenapa dia bisa dicium dan dipeluk sama Daddy? Mama aja tidak pernah pegang-pegang Daddy. Regan mengembuskan nafas panjangnya. Queen tidak suka ya, Daddy. Dia tuh jelek. Contikan mama, Daddy. Queen! Bentar Regan. Apa? Daddy marah? Tanya Queen. Regan memutar malas kedua matanya sejenak. Dia mengatur emosinya yang tiba-tiba meledak itu. Jangan pernah bicara seperti itu ya. Kenapa? Queen hanya mengatakan wanita ini jelek kok. Kenapa Daddy semarah itu? Queen sayang yang Queen bilang jelek barusan itu Mami. Mami? Iya, Maminya Queen. Queen langsung terlihat semakin kebingungan saat mendengar penuturan dari Regan. Regan pun langsung memangguk Queen. Queen pasti bingung kan? Tapi Aileen itu nama Mami. Dan Queen anaknya Mami sama Daddy. Mami? Queen punya Mami. Regan menganggung. Daddy tidak bohong kan? Jelas tidak sayang. Queen akan ada di dunia ini juga karena Mami. Lalu Mama? Kalau dia tuh mamanya Queen. Ujar Queen. Ujar Queen menuju ke arah foto Aileen. Tidak seperti itu baby. Tidak seperti itu baby. Regan langsung menuju ke arah foto Aileen. Regan menuju ke arah foto Aileen yang sangat luas. Daddy yang jahat. Tidak Daddy yang jahat. Tidak banyak menuju ke arah foto Aileen yang sangat luas. Tidak menganggung. Tidak Twee. Dekan Mama? Keesokan harinya jam setengah lima sore Prince sedang asik berlarian dan juga bermain kejar-kejaran dengan Leo di pinggir pantai Sementara Aileen dan juga kedua sahabatnya hanya duduk yang tidak jauh dari pinggir pantai untuk mengawasi Prince yang begitu aktif berlari kesana kemari Prince spontan menghentikan langkahnya saat melihat Leo berhenti mengejarnya dan terlihat memegang kedua lututnya dengan nafas yang sudah ternang Baca laki-laki itu langsung menghampiri Leo Apa paman Leo lelah? Bisakah kita beristirahat sebentar jagoan? Baiklah paman ayo kita ke mami Tidak karena kita laki-laki jadi duduknya disana aja yuk Oke ayo paman Leo langsung menggegam tangan Prince untuk duduk di dekat pantai yang hanya beberapa langkah dari Aileen dan juga kawan-kawannya Keduanya tampak sibuk mengatur nafasnya yang terengah akibat lelah berlarian dan juga saling mengejar Sesekali Prince juga menghapus keringat di dahinya dengan tangan kecilnya Lihat Dali so sweet banget kan mereka berdua udah kayak daddy sama anak beneran tau Pripe Vita jangan mulai deh Tapi kalau dilihat-lihat emang kayaknya Leo itu menaruh perasaan lebih delin ke lu Cuma dia mulai dari mengambil hati Prince dulu Sambung Helen Apa sih tidak mungkin seperti itu? Jawab Aileen Ayolah jangan menutup mata Aileen buka hati lu kembali dan itu tidak akan menjadi masalah yang besar Siapa tau dengan memberi kesempatan untuk Leo lu semakin bisa melupakan Regan dan Prince juga terlihat sangat nyaman kan bahagia sama bersama dengan Leo Lu harusnya mengesampingkan ego dulu Lynn Lihat Prince dia tetap membutuhkan sosok ayah yang ada untuknya setiap saat Ujar Pevita Nah bener tuh daripada lu memberikan harapan palsu ke Prince dengan mengatakan jika Regan hanya bekerja dan akan segera pulang menemuinya Lebih baik lu cari sosok daddy yang baru aja untuk Prince dan kini calonnya udah ada di depan mata lu sendiri Cuma hati lu aja nih yang masih ketutup rapat untuk menerima laki-laki lain Aileen terdiam dan menatap Prince yang sedang bercanda ria dengan Leo Hati ini bahkan masih terlalu takut untuk kembali merasakan cinta Leo memang baik tapi aku tidak bisa memaksakan perasaanku bukan dan apa salahnya Jika aku memilih egois pada Prince aku masih sanggup memberikan kasih sayang ekstra untuk Prince Memang Aileen Namun di sisi lain Prince panggil Leo Iya Paman Menurut Prince Mami cocok tidak sama Paman Prince menatap bingung ke arah Leo Maksud Paman Tanya Prince Bagaimana kalau Paman Leo menjadi dadinya Prince Prince mau tidak Paman akan lebih menyayangi Prince Paman juga akan memberikan apa saja yang Prince mau Prince bisa Bisa tidak Memujuk Mami Tidak mau Paman Prince sudah punya daddy Paman Leo tidak boleh menjadi dadinya Prince Pokoknya Prince tidak mau punya daddy dua Dadinya Prince hanya satu Paman Teriak Prince Hei Prince jangan berteriak seperti itu Nanti kita bisa jadi pusat perhatian loh Emangnya Prince mau Tidak kan Tapi Prince tidak mau kalau Paman Leo jadi dadinya Prince Boleh Paman tahu alasannya Paman janji akan membahagiakan Mami dan juga Prince Prince tidak ingin melihat Mami Prince pasti ingin melihat Mami bahagia bukan Paman juga akan selalu menjaga Mami dan nanti Mami tidak perlu bekerja lagi Mami pasti akan berdua terus di rumah bersama Prince Prince tidak akan ditinggalkan Mami bekerja lagi Karena nanti hanya Paman yang akan bekerja untuk kalian bagaimana bunuh Prince Itu terdengar bagus bukan Mami selalu bahagia kok meskipun hanya berdua dengan Prince Prince memang tidak Prince memang ingin Mami selalu di rumah menemani Prince Tapi Prince tetap tidak mau punya Daddy 2 Tapi buktinya Daddy Prince tidak ada disini kan Harusnya Daddy Prince ada disini untuk menemani Prince bermain Untuk membelikan makanan yang banyak sekali dan tentunya Akan tinggal bersama kalian Jadi Paman bisa kok menggantikan posisi Daddy nya Prince bagaimana Prince sudah setuju atau masih belum Tidak Paman Prince sudah janji sama Daddy Kalau Prince akan menjaga Mami dari laki-laki yang ingin mengambil Mami Lupakan janji itu Prince Itu hanya ucapan bukan janji Lebih baik kita bicara sama Mami langsung yuk Prince langsung berdiri dan berlari menghampiri Aileen Dan tentunya diikuti oleh Leo di belakangnya Prince langsung memeluk Aileen Mami ada apa Baby? Ada yang ingin saya katakan kepada Aileen? Bisa tinggalkan kami sebentar? Pavita dan Helen kompak langsung berdiri dari posisi Prince mau ikut anti tidak? Kita beli es kelapa yuk ajak Pavita Prince menggelengkan kepalanya dengan kuat dan terus memeluk erat pinggang Aileen Yaudah Aileen kita tunggu disana Tinggallah Aileen dan juga Leo tentunya bersama Prince yang masih menyembunyikan wajahnya di pinggang Aileen Ada apa Leo? Tanya Aileen Aku ingin menikah denganmu Aileen tentu saja tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya akibat penuturan Leo kepadanya Jujur saja selama ini aku menaruh perasaan padamu Aileen Kamu wanita yang berbeda dari yang lainnya Aku janji akan membahagiakanmu dan juga Prince Tapi Leo Aku mengetahui jika kamu belum bercerai dengan suamimu Tapi apa kamu akan menunggunya tanpa kepastian? Prince butuh daddy setiap saat yang ada untuknya Aileen Jika kamu kembali bertemu dengannya Kamu bisa kembali menggugat cerai dia Karena waktu buang karena walau bagaimanapun dia sudah tidak bertanggung jawab dengan kalian selama bertahun-tahun Astaga apa yang harus aku lakukan? Apa aku bisa membuka hati untuk laki-laki lain? Apa aku harus mengalah demi Prince? Apa aku bisa menjalaninya nanti? Tapi bukankah saat bersama Regan pun tidak diawali dengan cinta Namun seiring berjalannya waktu Dan kita selalu bersama membuat cinta itu hadir Apa itu juga akan berlaku untuk Leo? Aku tidak yakin Gumam Aileen Aileen langsung menatap Prince saat merasakan gelengan pelan dari Prince Dan Prince semakin mengeratkan pelukannya Namun tiba-tiba kedua tangannya langsung diraih dan digenggam oleh Leo Hei Aileen bagaimana? Maukah kamu menikah denganku? Jadilah istriku Aku akan menjadi suami dan daddy untuk Prince Seketika Aileen sedikit menjauhkan tubuhnya Karena terkejut dengan apa yang dilihatnya saat ini Bersambung 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 Terima kasih.